Ini Tuhan Udah Pak, mau ibadah Pak, mau ibadah Banyak teman saya yang heran Kenapa di era pemerintahan Jokowi ini Malah tambah banyak persekusi rumah ibadah Apa Jokowi itu tidak tegas Kepada kelompok perusak yang mengatasnamakan agama Pertanyaan-pertanyaan seperti ini Bertambah banyak setiap ada berita Terjadinya persekusi orang yang sedang beribadah Yang terbaru kemarin di Lampung Ketika terjadi pembubaran orang-orang Kristen yang sedang beribadah Dan video pembubaran itu viral kemana-mana Dan seperti biasa Berakhir dengan damai di atas meterai Dimana pelaku pembubaran yang notabene adalah ketua RT setempat Dianggap tidak bersalah Karena menurutnya dia hanya membubarkan ibadah Di tempat ibadah yang tidak berizin Kalau dibilang bahwa persekusi tempat ibadah Malah tumbuh di era Jokowi Maaf untuk itu saya harus membantah Di era SBY Persekusi orang yang beribadah itu malah lebih gila lagi Bukan hanya membubarkan atau mengusir orang yang sedang beribadah Bahkan sampai membunuh jamaah yang sedang beribadah Ini terjadi di Cekesik, Banten Tahun 2013 Ketika beberapa orang yang beraliran Ahmadiyah Sedang beribadah Tiba-tiba mereka diserbu dan dihabisi di tempat Tayangan penghabisan orang Ahmadiyah itu disebarkan di media sosial Dan disana tampak ada beberapa polisi yang berjaga Dan mereka tidak berdaya menghadapi serbuan ratusan masa Yang diprovokasi dalam keadaan marah Di era Jokowi ini Terlihat lebih ramai karena memang ini eranya media sosial Senjata orang dalam menghadapi situasi ketika sedang di persekusi Adalah dengan memvideokannya dan memviralkannya di media sosial Riuhnya komen dan sharing kembali video itu Membuat situasi di sebuah daerah jadi skala nasional Sehingga gaung keributannya pun menjadi lebih besar Gak mudah menyelesaikan masalah intoleransi di negeri ini Meski Jokowi itu seorang presiden yang punya kekuasaan penuh Dia juga gak mudah untuk menyelesaikan masalah ini Ini karena Indonesia itu sangat luas Dan sistem pemerintahannya menganut sistem otonomi daerah Dimana daerah punya kekuasaan masing-masing Bahkan sering terjadi pelaku intoleransi di sebuah daerah Itu dilindungi pejabatnya Karena mereka adalah bagian tim sukses Waktu si pejabat masih kampanye Di beberapa daerah ada simbiosis mutualisme Antara pejabat dan si pelaku intoleransi Beda dengan Singapura misalnya Dimana sistem pemerintahannya terpimpin Bukan demokrasi Di Singapura negara kecil yang jumlah penduduknya Hanya 5 juta jiwa itu Ketika pemimpin mereka bilang A Maka gak ada warga yang bisa membantahnya Atau mereka harus berhadapan dengan alat hukum negara Di Indonesia gak bisa begitu Kalau presiden bilang A Maka ada DPR yang membantah dengan bilang B Ada lagi pejabat daerah yang bilang C Terus ada Medsos lah yang ribut dengan D, E, F, Sampai Z Di sini kita semua bisa bersuara Itulah kenapa mengambil kebijakan seperti mencabut SKB Menteri Tentang pembangunan rumah ibadah itu gak mudah Bisa saja terjadi gejolak di beberapa daerah yang sangat religius Dan intoleransinya kerasa Apalagi intoleransi di era Jokowi ini adalah warisan masa lalu Paling besar adalah warisan di jaman SBY Dimana para pelaku intoleran terpelihara dan dibiarkan bahkan disubsidi atas nama kesucian agama Intoleransi yang berawal dari kesombongan identitas semakin melebar dan jadi PR untuk pemerintahan selanjutnya PR negeri ini terhadap intoleransi adalah PR panjang yang mungkin saja gak akan pernah selesai Tapi sebenarnya intoleransi beginian tidak hanya terjadi di Indonesia saja Bahkan juga di Amerika yang punya akar sejarah kelam terhadap perbudakan kulit hitam Dimana sampai sekarang masih ada rasisme yang kuat disana Mau dikasih undang-undang apapun Rasisme tetap ada karena itu akar kesombongan Yang dipelihara oleh ketidakmampuan bersaing secara ekonomi dan eksistensi di dunia nyata Karena gak diakui oleh orang banyak Maka orang yang merasa kalah akan mencari identitas dirinya lewat kelompok besar berdasarkan suku, ras, ataupun agama Dimana disana mereka menjadi mayoritas dan berkuasa Jadi mau gak mau kita harus hidup dengan situasi intoleran ini Seperti warga kulit putih dan kulit hitam di Amerika yang berdiri berdampingan Tapi satu waktu mereka juga akan bergesekan Akan ada peristiwa-peristiwa dimana kasus intoleran akan hidup lagi di Indonesia Dan percayalah aparat juga pusing menghadapi situasi ini Didamaikan mereka dibilang gak tegas Bertindak keras nanti ada dendam di salah satu pihak Yang harus kita perbaiki sebenarnya adalah diri kita sendiri Gak ada satupun diantara kita yang lebih mulia daripada yang lainnya Kita sama-sama hina, sama-sama terbuat dari sperma Dan sama-sama kembali ke tanah Kenapa kita tidak hadirkan surga di dunia bersama-sama Daripada berebut surga di akhirat Yang kita juga gak tahu bagaimana bentuknya Dan untuk sampai pada pemikiran seperti itu Kita mulai dengan seruput kopinya Gaspol Menai kebebasan beribadah dan kebebasan beragama Ini hati-hati Ini yang beragama Kristen, Katolik, Nindu, Om Uju Hati-hati Ini memiliki hak yang sama dalam beribadah Memiliki hak yang sama dalam kebebasan beragama dan beribadah Beragama dan beribadah itu dijamin oleh konstitusi kita Dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945 Dan sampai yang namanya konstitusi itu Kalah oleh kesepakatan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!